Nomor 59 Ada sebuah rasa lega yang menyusup Ketika naga berhasil mengapai hati Moza kembali Jiwa yang resah akhir-akhir ini Kembali tenang ketika menemukan kembali pelabuhannya Naga dan Moza Dua manusia Yang jatuh pada takdir yang tidak pernah mereka kira sebelumnya Nanti ketahuan Mas Rendra Ucap Moza dengan lirik Kunci pintunya Ish Di rumah saja Tolak Moza Ia malu kalau sampai ketahuan sama Rendra Saudara kembarnya Jadi kamu mau pulang sekarang Hem Naga pun menarik diri sejenak Ia terlihat berpikir Mamanya sangat membenci Moza Tidak mungkin rasanya nyatukan istri dan mamanya dalam atap Yang sama Mama sudah pulang ke rumah Ucap naga kemudi Cepat sekali Dia memaksa pulang Apa tadi ribut sama mama Hingga mengemudi sampai ceroboh begitu Naga lantas memegang dahinya Ah Ini bukan Karena mama Ini karena kamu Aku Aku gak bisa berpikir jernih kalau jauh-jauh darimu Moza Wanita itu langsung melengos Membuang muka sambil tersenyum Bagaimana bisa aku jauh dari kalian Disentuhnya perut Moza Merasa tersentuh Moza melingkarkan tangannya ke pinggang suaminya itu Memeluknya dengan lembut Mengelayut manja pada sosok pria yang membuat hatinya merasa nyaman Jangan dekat-dekat seperti Ini Moza Selalu ada sinyal yang kuat bila mereka melakukan sentuhan fisik Sengaja atau tidak Ish Ish Moza langsung melepas pelukannya Ia tahu betul Ada yang sedang traveling di balik sana Apa kita pulang sekarang Ajakan itu hanya dijawab Moza dengan senyuman kecil Membuat naga gemas Dan langsung mencium saja bibir yang meliuk-liuk tersebut Nanti mereka masuk Moza langsung mendorong wajah Naga Takut ada yang melihat Pasalnya mereka kini tidak di rumah sendiri Kalau sampai Rendra tahu Mau ditaruh mana muka mereka Nggak apa-apa Sudah halal Sama istri sendiri Siapa yang bakalan protes? Kenapa jadi nggak sabaran banget? Hehehe Kalau hamil gini bawaannya ingin dekat-dekat terus Moza Giliran hidung Moza yang jadi kembang kempis Moza Tok-tok-tok Dua orang itu langsung menoleh ke arah pintu Iya Mas Masuk Nggak dikunci Dari balik pintu Rendra muncul sambil mengendong Sandy Mama Anak kecil itu langsung naik ke atas ranjang Sini sayang Naga merentangkan tangan Karena naga sedang cedera Untuk saat ini Rendra tidak mendebat lagi iparnya itu Lagian kasihan juga Rendra juga bisa menilai dengan sekilas Kalau naga memang benar-benar menyukai adiknya Apalagi cara naga bersikap pada Sandy Orang lain Pun dapat menilai Bahwa perlakuan naga pada anak kecil itu sangatlah tulus Mas Kami akan pulang Sekarang Moza mengangguk pada Rendra Biarkan sopir yang mengantar kalian Lagian mobil naga sepertinya rusak Mau mengucapkan terima kasih Tapi gengsi Akhirnya naga hanya diam Beberapa saat kemudian Naga dan keluarga kecilnya sudah naik mobil milik Rendra Antarkan mereka Antarkan mereka Tita Rendra pada sopir pribadinya Baik Tuan Dari dalam mobil Moza dan Sandy melambaikan tangan Kediaman naga Jarak rumah Jarak rumah yang sangat dekat Membuat mereka cepat sekali tiba di rumah sinaga Dan kedatangan mereka disambut oleh kekacauan yang dibuat mama Ratih Ruang tamu terlihat sangat berantakan Banyak benda yang berserakan Ditambah lagi vas bunga dan guci di sudut ruangan yang pada pecah semuanya Bibi Teriak naga yang sok rumahnya bagai kapal Pecah Dari dalam rumah Bibi muncul Dengan takut ia menghampiri naga serta Moza yang menatap nanar pada kondisi rumah mereka Apa yang terjadi? Maaf Tuan Belum saya rapikan semuanya Sebab saya masih membereskan kamar Dimana mama Bibi menelan ludah sebelum bercerita Itu Tuan Tadi Tuan besar datang Dan terdengar nyonya berteriak-teriak Nyonya dan Tuan bertengar hebat Saya tidak tahu apa-apa Karena hanya mendengarkan dari Dalam Lalu kemana mereka Waktu saya intip Tuan pergi dan nyonya ikut masuk ke dalam mobil Tuan besar Naga memejamkan mata dalam-dalam Dua orang tuanya itu sedang apalagi sekarang Mengapa di masa tua Mereka tidak bisa hidup dengan tenang Batin naga Pria itu pun meraih ponsel Mencoba menghubungi nomor mama rati Tapi tidak tersambung Ia akhirnya mencoba menelpon sang papa Pama mama mana Tuan Taka langsung memberikan ponselnya pada mama rati yang duduk di sebelahnya Kenapa kamu cari-cari mama Bukankah kamu sudah tidak peduli sama mama Sindir mama rati Mama di mana Tidak peduli Pada sindiran dari mamanya Naga hanya ingin memastikan bahwa wanita tersebut baik-baik saja Mama tidak sedih tinggal di rumah itu Sudah, jangan cari mama Ma, ma, ponsel kini kembali ke tangan Tuan Taka Gak, ini papa Pa, apa yang terjadi? Ceritanya panjang Rumah hari ini sudah disita Mamamu seperti orang kesetanan Tuan Taka melirik istrinya sejenak Dan suaranya sedikit pelan saat bicara pada naga Lalu sekarang kalian di mana? Kami di hotel Kenapa di hotel? Papa sepertinya akan terbang ke Ambon Dan menetap di sana Hah? Mama pasti tidak suka Lagian kenapa kesana? Citra sudah menipu papa Habis-habisan Tapi ada aset papa yang tersisa di sana Ada saham papa yang belum diusiknya Naga mendesis kesal Kenapa banyak sekali wanita yang mengerogoti harta papanya? Pa, bukannya tambang itu Sudah berhenti prosuksi lama Dan setahu naga Itu sudah diambil alih oleh pemerintah beberapa tahun silam Tuan Taka terdiam sejenak Bangkai kalau disembunyikan lama-lama baunya pasti tercium juga Ternyata Tuan Taka Ternyata Taka main-main di belakang putranya Pengelapan dana perusahaan masih ia lakukan sampai saat ini Itu Papa korupsi lagi Tuduh naga karena papanya tak kunjung memberi kejelasan Sudah sudah ada yang harus papa urus Tidak mau terciduk oleh putranya Tuan Taka memilih kabur dan mematikan ponsel Di samping Tuan Taka Mama ratih yang mendengar Lebih tempatnya menguping Merasa Sangat prustasi Ikut naga atau ikut papa Tanya Tuan Taka yang melihat ketidakpuasan di wajah istrinya Papa mau Mama ikut anak durhaka itu Sudahlah Mengapa meributkan perkara yang sudah-sudah Mana bisa begitu Mama nggak rela Sampai matipun Mama tidak mau menerima menantu seperti itu Ucap Mama ratih dengan berapi-api Tuan Taka sampai tidak bisa berkata-kata Pada akhirnya Tuan Taka tetap pergi ke pulau paling Timur Indonesia tersebut Di sana Tuan Taka membawa istrinya Lebih tempatnya Mama ratih ikut dengan terpaksa karena sedang bersih tegang dengan naga Di belahan bumi yang lain Australia Seorang wanita nampak termenung Menatap laut lepas yang terbentang di depannya di atas sebuah kapal pesiar Sebuah tangan tiba-tiba melingkar di pinggang wanita cantik tersebut Bersambung Terima kasih Terima kasih telah menonton!